Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabi pun Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah jika semua dalam keadaan sehat walafiat Baiklah sebelum kita memulai pelajaran hari ini Marilah kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Sebelum ibu memulai mata pelajaran kita tentang materi minggu ini Sebaiknya kalian mempersiapkan penah dan buku kalian Untuk mencatat hal-hal yang penting yang bisa kalian pelajari setelah menonton video ini Sebelumnya kita telah belajar tentang memahami pembentukan kata berawalan Ada apa saja sih pembentukan kata berawalan? Ada pembentukan kata berawalan pe yang bisa berubah menjadi pen, peng, dan pem Ada kata berawalan da yang bisa berubah menjadi de atau di Ada kata berawalan ti yang bisa berubah menjadi ta atau te Pembentukan kata berawalan pe mengalami beberapa perubahan Menjadi pe atau pem Ada beberapa contoh Ya ini Dari kata dasar tani berubah menjadi petani Contoh lain Dari kata dasar tinju berubah menjadi petinju Dari kata dasar kerja berubah menjadi pekerja Dari kata dasar nyanyi berubah menjadi penyanyi Itu adalah perubahan kata berawalan pe yang berubah menjadi pen Atau pem atau pen Ada lagi kata awalan da yang berubah menjadi de atau di Bila dirangkai dengan kata dasar tertentu Perubahan ini juga dapat disebabkan oleh kebiasaan pelatahan masing-masing logat Contoh kalimatnya seperti Bingi yang berubah menjadi de bingi Atau umban yang berubah menjadi di umban Atau baca yang berubah menjadi dibaca Basuh yang berubah menjadi dibasu Tawit yang berubah menjadi ditawit Itu adalah beberapa contoh kata dasar yang berubah menjadi bertambahnya kata awalanda atau de atau di Dan contoh yang lain yaitu Awalan ti Ta atau te Awalan ta bila bertemu dengan kata dasar tertentu bisa berubah menjadi te atau te Contohnya ialah Buka bisa berubah menjadi te buka Gacang bisa berubah menjadi ti gacang Ingo Berubah menjadi te ingo Lunik berubah menjadi tilunik Itu adalah beberapa contoh kata awalan ti ta atau te Baiklah minggu ini kita akan belajar tentang Memahami pembentukan kata akhiran Atau yang kita sebut dengan sufiks Sufik adalah imbuhan yang diletakkan di belakang kata dasar Yang diletakkan di belakang kata dasar Perhatikan sufik atau akhiran pada kata-kata berikut ini Yang pertama yaitu pembentukan kata berakhiran An Kata dasarnya yaitu Anyam Kata berimbuhannya Anyaman Ditambahkan dengan A-N Di belakangnya Anyaman Kan Kata berimbuhannya Kan-an Artinya bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Makanan Imun Imunan Atau minuman Bahasa Indonesia Pakal Pakalan Atau bahasa Indonesia Pangkalan Guai Guayan Atau buatan Uhak Uhawan Uhawan Atau undangan Kayun Kayunan Atau suruhan Ditambahkan kata belakangan di belakangnya Pajak Pajakan Atau rebusan Kakis Kakisan Atau garisan Lukis Lukisan Atau lukisan Hangu Hangukan Atau bahasa Indonesia Kesayangan Segok Segokan Atau simpanan Dara Darakan Atau daratan Laut Lautan Atau lautan Taker Kata berimbuhannya Yaitu Takaran Atau bahasa Indonesia Pakaran Pugok Tugokan Atau bahasa Indonesia Yaitu Tukaran Akhir Kata berimbuhannya Kata berimbuhannya ditambahkan Di belakangnya Akhiran Atau akhiran Minggu Mingguan Bahasa Indonesia Sama Mingguan Kekidas Ditambah Ditambah Berimbuhan An Di belakangnya Kekidasan Atau bahasa Indonesia Kudisan Puluh Puluhan Atau puluhan Jadi Yang termasuk Sufiks Di sini Yalah Kata berimbuhan Akhir Di sini An 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 Ini adalah Contoh Kata berimbuhan Di dalam kalimat Ki Ramlapah Mid Pantai Dan Lupa Kanan Ki Ramlapah Mid Pantai Dan Lupa Kanan Artinya Jika kita pergi ke pantai Jangan lupa Bekal Atau Makanan Membawa makanan Contoh Yang lain Jadi Jelmah Dan Lupa Darakan Jadi Jelmah Dan Lupa Dahakan Maksudnya Yaitu Ini adalah Sufiks Atau kata berakhiran Dari kata dasar Dahak Ditambahan Dahakan Yang artinya Jadi Orang Jangan lupa Daratan Contoh Yang lain Dialek A Ram Turokan Buku Serebok Kata dasar Dari Turok Turok Ditambah Sufiks An Atau kata Berimbuhan Akhiran An Ram Turokan Buku Segebok Kita Tukaran Buku Sebentar Ini adalah Contoh Dialek Dari kata dasarnya dipamer ditambah akhiran an atau sufiks kata imbuhan an ngapi nikumak megau di pameran lukisan mengapa kamu tidak datang di pameran lukisan contoh yang kedua mengan sayu pajakan daun hubi kayu yang mana kata dasar kata dasar yaitu pajak ditambah imbuhan belakang atau syufik an mengan sawan pajakan daun hubi kayu makan sayurnya rebusan daun singkong contohnya jadi jimo danglato dahakan ini sama seperti yang ini berasal dari dahak ditambah an di belakangnya baiklah selanjutnya kita akan belajar tentang pembentukan akhiran ni atau no ni atau no ini ada beberapa fungsi yaitu yang pertama yaitu suatu kepembelikan seperti contoh dasar bapak kata dasarnya bapak ditambahkan kata berimbuhan akhiran ni atau no yaitu bapak ni atau bapak no yang artinya bapaknya berarti kata berimbuhan akhiran ni atau no berfungsi sebagai kata berimbuhan untuk kepunyaan yang kedua anak anak ni anak no artinya anaknya huru huru ni huru no atau hurunya beti atau wawai beti ni wawai no bagusnya atau cantiknya bisa juga disebut dengan kata sifat sekulah sekulah ni sekulah no atau sekolahnya sepidah kata berimbuhannya sepidah ni ditambahkan sufik ni atau sepidah no sepedahnya haga atau ego haga ni ego no maunya tamu tamu ni atau tamu no tamunya jadi di setiap kata dasar ini harus diberikan beberapa contoh kata dasar ini harus diberikan imbuhan sufiks atau imbuhan akhiran di belakangnya ni atau no untuk yang berfungsi sebagai kepemilikan bapaknya anaknya gurunya sekolahnya sepedanya tamunya dan contoh yang nomor sembilan yaitu hupa hupa ni atau hupa no yang artinya rupanya daerah daerah ni daerah no atau daerahnya contoh kata dasar yang lain yaitu ganji atau todaw ganji ni todaw no bahasa indonesianya yaitu genitnya uluh uluh ni atau uluh no yaitu kepalanya culu atau pungau culu ni pungau no yaitu tangannya cukut atau calu cukut ni calu no yaitu kakinya lamban atau nungoh lambani nungonau yaitu rumahnya tanggebah tanggebah ni atau tanggebah no halamannya buku buku ni buku no buku adalah kata dasar ditambahkan imbuhan safik akhiran ni dan no buku ni buku no atau bukunya kantor sama kantor adalah kata dasar kita tambahkan imbuhan sufiks ni atau no di belakangnya kantor kantor ni kantu no kantornya artinya kantornya artinya kata kata berimbuhan ni atau no memiliki memiliki sifat mengetahui bahwa ini adalah kata untuk kepemilikan tendai tendai ni atau tendai na pencari bebai bebai ni atau bebanau istrinya baiklah kita akan melihat contoh kata dasar berimbuhan akhiran yang menggunakan ni atau no contohnya yang pertama culuk ni katan kena sekin culuk ni katan kena sekin culuk ini berasat dari kata dasar culuk ditambahkan imbuhan sufiks ni ditambahkan imbuhan sufiks ni culuk ni atau tangannya artinya tangannya luka terkena pisau contoh yang kedua siapa siapa ngaku bukuni sarjano siapa saya ngaku bukuni sarjano yang mana kata berimbuhan sufiks ya kata berimbuhan sufiks ya ini yang ini karena kata dasarnya ya ini buku dan ini kita tambahkan akhiran sufiks di belakangnya bukuni sarjano siapa yang mengambil bukunya sarjano dan yang ketiga contohnya anak ni miwang mak ni pahaman gawo anak ni miwang mak ni pahaman gawo ni adalah kata dasar dari kata dasar anak dan mak ditambahkan ni ditambahkan ni sufik ni anak ni anaknya nangis ibunya diam saja contoh dialik onya ulih sepeda nau cadang yoma sekulah ulih sepeda nau cadang yoma sekulah ulih karena sepeda ditambahkan akhiran sufik nau sepeda nya sepeda nau karena sepeda nya rusak rusak dia tidak sekolah artinya contoh kedua baharam lapah nau hikas temen baharam lapah nau hikas temen kata dasar dari lapah ditambahkan sufik nau di belakangnya lapah nau yang artinya baharam jalannya cepat juga dan tadi kesimpulannya minggu ini kita telah belajar tentang sufiks atau kata imbuhan akhiran kata imbuhan akhiran an dan kata imbuhan akhiran ni dan nau setelah itu setelah kalian menonton video ini ini ada latihan soal buatlah kalimat dengan menggunakan kata berimbuhan di bawah ini lambah ni kibukan hangpuan beti ni buku ni jadi ini dibuat kalimat misalnya contoh buku ni miwa dipinjam jama rani apa yang lainnya jadi jika ada yang masih bingung untuk materi ini boleh chat ibu tapi ibu mengharapkan kalian semua mengerti tentang materi berimbuhan akhiran atau sufiks akhir kata ibu akhiri wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati